ada satu suta yang ini adalah khusus untuk yang berjubah tapi juga baik untuk perumah tangga Dhamma Dhal Yata Suta Suta dari Majjimanikaya Suta yang ke-3 Dhamma Dhal Yata Suta ini khutbah tentang pewaris Dhamma disini Sang Buddha memberikan nasihat kepada para siswa Dhamma Dha Yata Mi Bikawe Bahawata Ma Amisa Dha Yata Wahai para bikku jadilah pewaris Dhamma pewaris Dhamma saya Dhamma Dha Yata Mi Bikawe Bahawata jadilah pewaris Dhamma saya Ma Amisa Dha Yata dan jangan jadi pewaris Amisa Amisa itu materi pewaris materi nah kemudian ada satu contoh bagaimana seseorang dikatakan pewaris Dhamma atau pewaris pewaris materi misalnya ada dua bikku yang datang pada sang Buddha dengan badan yang lemah kelaparan kemudian sang Buddha habis makan dan ada sisa dan semula mengatakan ada sisa makanan kalau kalian mau makan ya silahkan tapi kalau tidak saya akan membuang makanan ini sisa makanan ini ke tempat yang tidak ada tumbuhan atau membuangnya di air yang tidak ada makhluk di sana nah kira-kira kalau terjadi seperti itu kita badan kita lemah kelaparan terus sang Buddha ada sisa makanan terus kita kira-kira ngapain apakah kita makan bagaimana apakah kita makan tapi kalau kira-kira kalau kita terjadi pada kita kita makan itu ya tetapi tentu disini berbeda tergantung pada tidak ada pikiran juga sebenarnya nah kemudian setelah mendengarkan apa yang dikatakan sang Buddha kemudian satu bikku berpikir bahwa sang Buddha sudah makan dan ada sisa dan kalau misalnya tidak tidak dimakan tidak diambil nanti sisa makanan tersebut akan dibuang lantas dia berpikir berpikir bahwa berpikir bahwa sasik mayang nak buncis sama idhani bagawa apa apa haritek wak cadesati apa nake wak udake upilapis sati nah sekarang saya sasik kalau kita tidak makan maka sang bagawa akan membuangnya makanan tersebut di tempat yang tidak ada tumbuhan atau menuangkanya di air yang tidak ada makhluknya utangku panitang bakwata bukankah ini dikatakan oleh sang bagawa damak daya damik bikawi bawata ma'ami sadayati wahai para bikku jadilah pewaris damak untuk saya pewaris damak saya dan jangan menjadi pewaris materi amisanya tarangku panitang ya titang pindapato tetapi ini adalah salah satu bagian dari materi yaitu apa pindapata makanan yang nu nahang imang pindapata abun jitwa imi nawak jika jadul bayena ewang imang ratindiwang witi nak meyanti jadi bagaimana kalau saya tidak makan makanan ini hasil pindapata ini dan saya akan ya menghabiskan siang dan malam ini dengan lapar dan badan lemah nah tetapi orang yang kedua bikku yang kuda berbeda dia makan saja nah disini sang buddha memuji orang yang pertama tetapi memang betul sebenarnya kalau itu terjadi kalau zaman dulu kita bisa melihat beberapa kasus seperti misalnya bantai rahula ketika berpindapata dengan sang buddha kemudian di belakang kan berpikir wah saya itu seperti sang buddha jadi tubuh saya itu tampan seperti sang buddha kemudian sang buddha kan melihat pikiran rahula terus mengatakan untuk apa sombong dengan tubuh kalau tubuh ini juga sesuatu yang sebenarnya menjijikan tidak indah nah mendengar nasihat sang buddha sudah sudah merasa bantai rahula sebagai seorang-seorang yang memang taat sekali dengan nasihat sang buddha yang punya malu langsung tidak berpindah patah wah lebih baik meditasi dan dan sebenarnya sebenarnya ya mereka-mereka yang memang betul-betul praktek itu makan itu tidak begitu penting ya walaupun makanan penting dalam artian tetap mereka makan tetapi ada kalanya mereka itu lebih mempentingkan batin jadi walaupun seandainya harus lapar harus lemah kalau memang pada waktu itu memang sesuatu yang membuat dia itu untuk tidak makan misalnya sang buddha memberikan makanan tetapi sang buddha akan mengatakan ini juga amisah mudah daripada daripada merasa malu untuk diri sendiri sudah tidak makan tidak apa-apalah besok juga bisa makan kok masih bisa hidup kan begitu atau misalnya banti rahulah ah sang buddha sudah menasihati demikian rasa tidak pantas bagi saya untuk kemudian berpindah patah setelah diberi nasihat jadi orang-orang demikian itu ya mereka tetap makan tetapi tetapi ketika ada sesuatu yang membuatnya malu mereka tidak makan bahkan seperti banti sariputa kan pernah dikatakan dikira banti sariputa itu suka dengan dengan kue kemudian ya kue manis kemudian dikritik sama teman-teman kan sejak itu beliau berjanji tidak akan makan lagi kue jadi orang-orang demikian memang lebih mengutamakan mengutamakan ketenangan batin ketimbang makanan dan sebenarnya ya makan sekali kalau memang itu memang cukup seperti ini tapi jangan jadi kurus banget tapi cukup sebenarnya nah tentu di sini yang dimaksud dengan Amisa Dayada pewaris Amisa itu bukan hanya sekedar makanan ini hanya satu contoh kan dikatakan Amisa nyatarang ya kan Amisa nyatarang ya tidak pindah patah ini salah satu salah satu Amisa materi tetapi tidak hanya tidak hanya pindah patah saja tidak hanya makanan saja termasuk kalau misalnya kita sebagai biku samnera menjadi biku samnera hanya bertujuan untuk apa mendapatkan jubah ya mungkin kalau zaman sekarang jubah seperti tidak berharga mungkin orang-orang tidak mau jubah juga kan tapi kalau zaman sang buda wah jubah itu sesuatu yang berharga sekali dan mereka jubah itu tidak hanya dikenakan oleh para biku bertapa perumah tangga juga mengenakan jubah juga sehingga sesuatu yang berharga sekali atau misalnya kita menjadi samnera biku untuk supaya dapat makanan enak wah itu banyak juga pada zaman sam buda juga banyak juga kan itu juga Amisa itu pewaris materi atau ingin supaya mendapatkan tempat tinggal yang nyaman itu juga pewaris materi apalagi menjadi samnera menjadi biku tujuannya untuk apa untuk mendapatkan popularitas mendapatkan keterkenalan wah itu lebih-lebih lagi dan tidak hanya itu bahkan seandainya menjadi samnera menjadi biku ingin supaya terlahir di alam surga di alam dewa itu juga termasuk Amisa Dayata pewaris materi maka dalam suta-suta seperti misalnya Cetokila Suta juga majiman nikah ya nah disana dikatakan bahwa ketika seorang biku kemudian berpikir dengan praktek sila ini praktek tapa ini praktek wata ini praktek brahmacari ini saya akan menjadi seorang dewa atau dewa tertentu itu juga termasuk bagian dari apa Cetokila Cetokila itu rintangan dari batin termasuk itu adalah sesuatu yang memalukan karena itu juga bagian dari Amisa Dayata menjadi pewaris Amisa tetapi kalau untuk perumat tangga ya ya kita kepada perumat tangga masih mengajarkan jalan untuk membawa ke surga tugas biku samnera kepada perumat tangga kan salah satunya ia membawa mengajak mereka untuk berubat baik untuk telah di dalam surga tetapi Sang Buddha pernah tidak mengajarkan para biku samnera untuk telah di dalam surga dari sekian buahnya sultan di pitaka tidak ada kan tidak ada tidak pernah Sang Buddha itu mendorong para samnera biku untuk telah di dalam surga tidak mendorong untuk telah di dalam rama pasti mendorongnya apa menjadi apa menjadi duka apa duka santakaru kan jadi harus mengakhiri duka karena apa karena ya itu semua adalah Amisa sedangkan pewaris dama artinya kita berjuang untuk terbebas dari duka penderitaan bahkan kepada perumat tangga pun juga Sang Buddha sering juga mengajarkan untuk supaya terbebas dari duka pada perumat tangga ya makanya kan banyak dari mereka juga mencapai kecucian kan Bisaka Anata Bindika mereka mencapai kecucian ya karena Sang Buddha juga mengajarkan jalan untuk membawa kepada lenyapnya duka penderitaan tetapi ya tugas biku ya salah satunya memang mengajak perumat tangga untuk terlahir maksudnya untuk supaya terlahir di dalam surga dalam artian ajaran-ajaran membawa kelahiran di dalam surga tetapi itu pun juga bukan tujuan utama tujuannya tetap adalah nibbana pembebasan dan itu disebut sebagai dama dayata kalau kita bisa mencapai mencapai nibbana ya itu kita menjadi dama dayata pewaris dama kalau kita belum mencapai nibbana tetapi berjuang untuk mencapai nibbana ya kita artinya sedang berjuang untuk menjadi seorang dama dayata itu masih mending ketimbang kita berjuang untuk menjadi seorang amisa pewaris amisa pewaris materi nah itu memalukan kita menjadi samira biku tujuannya supaya hidup nyaman supaya terkenal supaya masyur ya itu memalukan sehingga mengapa sang Buddha selalu ketika menyapa para biku pasti menggunakan istilah BKW BKW wahai para pengemis kan begitu supaya kita ingat ingat kalau kita pengemis tetapi kalau sesama biku tidak menggunakan istilah BKW istilahnya ayasma atau bante sahabat atau yang terhormat sesama sesama biku tetapi kalau sang Buddha kepada siswanya selalu mengingatkan BKW wahai para pengemis kan kamu yang begitu supaya kita ingat kalau tidak begitu ya nanti tidak ingat kita merasa hidupnya nyaman kemudian ingat tidak ingat bahwa kita tujuannya apa kita datang dari mana dan itulah mengapa kita harus selalu ingat bahwa kita harus berjuang untuk menjadi damatayada paling tidak kita berjuang dan itu yang harus kita perjuangkan terima kasih ya 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 Terima kasih.